Indonesia menanggapi aksi masa yang dilakukan oleh SPSI Berau kemarin di kantor Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi serta di kantor Bupati Berau terkait adanya PHK sepihak terhadap karyawan PT. Bumalati yang dirumahkan. Support Manager PT. Bumalati Haryono menerangkan kepada media, karyawan yang dirumahkan itu karena kondisi harga batubara menurun sehingga terjadi penurunan kapasitas produksi sejak awal tahun 2019 dan telah terjadi kelebihan alat dan operator. Bahkan manajemen PT. Bumalati telah mengambil berbagai langkah antara lain dengan mutasi kerja, baik bidang-bidang yang lain di Bumalati Berau maupun site Bumalati Seluruh Indonesia. Namun situasi yang sama dihadapi Bumalati Seluruh Indonesia di site Tambang di luar Berau. Salah satu program yang dijalankan adalah merumahkan karyawan untuk sementara waktu, namun dengan hak sesuai aturan ketenaga kerjaan tetap diberikan seperti gaji pokok, asuransi dan BPJS. Merumahkan karyawan dan PHK diperbolehkan dalam dunia kerja, namun sesuai aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Pada kondisi yang sulit seperti berkurangnya produksi, merumahkan karyawan dilakukan sebagai langkah agar perusahaan tetap dapat berjalan dan bisa menjadi naungan bagi ribuan karyawan yang lain, di mana pekerja Bumalati saat ini berjumlah 4.105 pekerja. Karyawan Bumalati yang dirumahkan sudah melalui mekanisme evaluasi kinerja, disiplin dan produktivitas. 66 orang operator itu karena kelebihan karyawan operator. Tim Liputan Brovision TV melaporkan.